Ya tentunya nanti ada petugas atau staff yang menangani bisa di jajaran Kepala Staff Kepresidenan di bawah Pak Modoko bisa yang lainnya dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada ya semoga tuntutan itu bisa dicatat dan jadi perhatian dari kita semua akan sama dari kemarin tuntutan BBR ya kira-kira itu Kenapa ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan menyuarakan demokrasi ya wajah aja tentunya dengan persyaratan-persyaratan ada izinnya dan lain-lain pasti mereka-mereka sudah paham kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu di Pogos Senin sampai Kemis beliau di Jakarta hari Jumat Biasanya air pekan jadwal cukup padat juga di Pogos Sudah saya tidak ada tetapi tugas-tugas rutin dari pihak keamanan dan lainnya sudah tentunya bisa dijalankan minggu lalu itu bahkan sepuluh hari yang lalu terjadwal beliau sudah di Pogos per hari Jumat salah satu yang tertuat juga disebutnya Mbak siapa tetapi Jumat? Enggaklah kandidat-kandidat yang ada kan mempunyai kesempatan yang sama memiliki kemampuan potensi yang baik bahkan lebih baik ada kalimat hari esok penuh misteri jadi kembalikan ke alam semesta Saya yakin alam semesta itu akan memberikan yang terbaik ya sampai hari ini masih biasa-biasa aja bahkan minggu depan penuh dengan kunjungan kerja masih berjalankan tugas-tugas Pak Presiden dengan saya hampir setiap hari ketemu bahkan minggu lalu kunker saya dampingin ini biasa-biasa aja nggak ada ngobrolinnya tugas kepala sekat Presiden pesan-pesan juga dari beliau gitu bahkan bahkan ngobrol hal itu juga enggak itu saya tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPRD yang memang kenal tetapi tidak ada komunikasi Oh enggak jadi kan usulan dari DPRD tiga nanti usulan dari Kemendagri tiga enam yaitu semuanya kewenangan dari Pak Mendagri keruangan dari Pak Presiden enggak pernah beliau-beliau omong-omong kalau hal itu ke saya sih ya hari esok penuh dengan misteri Pak seskap yang tahu saya kan mau nanya itu enggak enak juga dan enggak pernah nanya juga jawabannya hari esok penuh misteri jadi kalau penuh misteri itu enggak perlu dijawab ya saya pernah merangkap juga oleh kota Jakarta Utara merangkap kepala biru karya nanti itu kan masih 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 lama satu bulan itu bisa delegasi dan lain-lain itu nanti kita bahas kan emang ke saya kan enggak banyak kandidat yang lebih bagus semuanya bagus-bagus malah disebut sebagai kandidat kekuat kuat orang berat badan saya mengangkat 50 kilo aja enggak kuat gimana ya oke oke aku yuk yuk yuk